Hai guys, selamat datang kembali di SSPOTLINE Jadi kemarin di video sebelumnya, kita udah kasih kalian tips & tricks about how to improve your listening skills Sekarang kita mau kasih kalian tips & tricks using the present perfect hands The first line is to express fast event regardless of the exact time Example, would you like to recommend the best coffee shop in your hotel? I visit some, but haven't found a good one Kalau semisat kita ubah ke present perfect hands, itu menjadi Can you recommend the best coffee shop in your city? I've been to you, but haven't found the right one Nah, dari contoh ini kita bisa lihat dari present perfect hands game ini Si speakersnya hanya memberi tahu kan experience-nya atau kegiatan yang udah dia lakuin tapi dia gak masih lakuin kapan tepat wakunya itu Dia melakukannya kegiatan ini Second is indicate an action that happened many times in the past Nah, example itu ada They have tried entering the shop twice this morning Kalau semisat kita ubah present perfect hands, itu menjadi They've tried to break into the store twice this morning Based on the example one, people who tried to enter the store only for this morning And there are indicates of fighting after two turns Third is expressing an event that sparked in the past and is still born Nah, contoh kalimatnya itu ada Anna has been studying since September at a university in London Kalau semisat kita lihat dari kata-katanya itu bisa dijelasin Anna ini udah belajar dari bulan September dan itu masih berlanjut karena tidak ada informasi kapan dia benar-benar selesai belajar And the last one is talking about risk events Contoh kalimatnya itu He has to visit the store recently Dari kata recently, kita udah bisa lihat banget Kalau semisat kegiatan ini baru aja terjadi that within a certain period of time Either days or weeks Tapi kita kena jelasin kapan dia benar-benar datangnya Apakah itu dua hari lalu atau seminggu yang lalu Jadi disini kita ganti jadi recently Jadi gimana? Udah cukup paham belum? Sama contoh-contoh yang dari atas Nah, semisakan kalian belum paham Ada satu hal yang harus kalian inget banget Kalian harus bisa nginget soal si formulanya Kalau semisakan kalian udah inget soal formulanya Kalian bisa untuk memperhatikan menggunakan present perfect tense Nah, kalau semisakan kalian belum lihat video-video Esa sebelumnya Kalian bisa banget buat check dan stop juga tuh YouTube-nya Esa Karena kita banyak banget video tentang pembelajaran soal English language So, don't forget to like, comment, subscribe, and share to your family, friends, and maybe people around you And also, follow Esa Instagram Okay guys, see you in the next video, bye! Bye! He is looking like just a kid Nah, kalau semisakan kalian belum Terima kasih telah menonton